Harusnya setelah kalian tau metode ini, kalian itu sudah bisa menentukan mana SSD yang sesuai dengan kebutuhan kalian berdasarkan spek yang ditulis oleh pabrikan. Halo guys, gue Wil dan di dua video sebelumnya gue ngebahas tentang SSD dan kalau kalian perhatikan gue sedikit memberikan poin lebih ke TBW. Kenapa? Karena TBW itu akan berhubungan dengan perkiraan endurance atau daya tahan SSD yang kita beli. Ingat ya, perkiraan. Jadi nilainya itu bisa dibilang tidak pasti, jadi bisa lebih dari yang diperkirakan atau bahkan kurang dari yang diperkirakan. Nah di video kali ini akan sedikit teoritis, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Jadi ada tiga metode yang biasanya dipakai untuk menentukan perkiraan endurance atau ketahanan SSD yaitu MTBF, TBW, dan DWPD. Nah yang pertama ada MTBF atau Mean Time Between Failure, adalah perkiraan tingkat kegagalan pada sistem mekanis atau elektronik selama sistem beroperasi dengan normal. Jadi jarak antar kegagalan satu dengan kegagalan lainnya. Dan biasanya MTBF ini angkanya jutaan. Contoh pada Adata XX8200 Pro dia punya MTBFnya 2 juta jam dan 1,5 juta jam kayak Aizen yang kemarin kita review. Nah angka ini ternyata data mentah. Gue juga baru belajar cara ngitungnya dari website namanya cekssd.com. Linknya ada di deskripsi kalau kalian tertarik untuk membacanya. Nah di website ini disebutkan bahwa dalam pencantuman nilai MTBF melibatkan seribu sampel SSD yang diuji setiap harinya selama 8 jam. Jadi cara hitungnya adalah 2 juta jam atau nilai MTBF pada suatu SSD ini dibagi dulu selama 8 jam atau lama pemakaian per hari. Kemudian kita bagi lagi dengan banyaknya sampel dalam kasus ini seribu. Jadi ketemunya 2 juta dibagi 8 ribu hasilnya adalah 250 hari. Atau kalau dibaca dalam 250 hari ada 1 sampel SSD yang mati atau tidak bisa digunakan. Dan kalau mau disedaranakan lagi secara matematis kita bisa bilang dalam 1 tahun kemungkinan SSD itu rusak sekitar 0,001 sampai 0,002. Memang resikonya rendah banget di bawah 1% tapi ingat kalau dalam penelitian kuantitatif nilai sekecil apapun tetap dianggap valid. Kalau tidak ada kriteria-kriteria tertentu yang membatasi nilai tersebut. Kemudian yang kedua ada TBW atau Total Pied Riten. Adalah berapa banyak data yang ditulis pada SSD sebelum mencapai batas ketahanan yang dicantumkan oleh pabrikan. Nah ini yang sering gue highlight di 2 video terakhir. TBW. Nggak semua produsen itu mencantumkan nilai TBW tapi kebanyakan yang tidak mencantumkan itu merk-merk baru ya. Seperti kemarin si Kaizen juga tidak mencantumkan tapi di seri yang Prestige sama Ultimate dia mencantumkan nilai TBWnya. Kalau merk-merk besar sih kebanyakan dia nyantumin ya nyantumin TBWnya. Contoh, pada Adata SX8200 Pro TBWnya itu sebesar 640 TBW. Artinya kita bisa rewrite di SSD ini sebanyak 640 TB. Gue kasih gambaran sedikit lebih real. Kalau kalian tahu game Flight Simulator dari Microsoft itu gede banget. Sekitar 150 GB. Dan kalau kalian copy file game ini ke SSD SX8200 Pro atau install game ini ke SX8200 Pro. Kalian bisa melakukannya sekitar 4200. SX8200 kali sampai TBWnya tercapai. Dan itu banyak banget bro. Kemudian yang ketiga ada DWPD. Pengacu pada jumlah data yang dapat ditulis pada SSD setiap harinya selama masa garansi. Nah DWPD ini bisa kalian hitung dengan rumus sebagai berikut. Tapi kalau kalian males ngitungnya, tenang. Gue udah nyari website yang tinggal kalian masukin aja angkanya dan ketemu nilai DWPDnya. Dan gimana cara baca nilai DWPDnya. Contoh kita akan menghitung DWPD dari SX8200 Pro. Kita tinggal masukin aja nilainya. Dan ketemu hasilnya 0,35 DWPD. Atau kalau dijadiin persen itu sekitar 35% dari kapasitas yang tadi kita hitung. Dalam kasus ini, gue hitung kan 1 TB ya. Jadi 35% dari 1 TB itu 350 GB. Artinya kita bisa menuliskan perharinya 350 GB selama 5 tahun di SSD ini. Nah itu tadi 3 metode yang bisa kalian pakai untuk memperkirakan daya tahan SSD. Dan apa fungsinya kita tahu metode ini dan metode mana yang dianggap paling relevan atau mendekati akurat. Dari 3 metode yang gue sebutin tadi, perkiraan umur SSD paling relevan menggunakan TBW atau DWPD. Dan untuk MTBW sendiri dianggap kurang relevan dan sudah mulai ditinggalkan. Tetapi pada praktiknya gue pribadi dan kalian boleh setuju boleh enggak. Gue lebih suka melihat masa garansi. Karena semakin lama masa garansi itu semakin baik. Kenapa? Karena banyak produsen yang tidak mencantumkan nilai TBW. Beda kalau misalnya produsen itu mencantumkan nilai TBW, pasti gue pertimbangkan. Apalagi kalau misalnya kita membandingkan 2 produk. Misalnya produsen A dan produsen B itu sama-sama garansinya 5 tahun. Tapi si A masih TBWnya jelas, 640 TBW misalnya. Kemudian yang si B itu enggak mencantumkan TBW, jelas gue akan memilih produk A ketimbang produk B. Pertama garansinya panjang, TBWnya jelas. Terus apa fungsinya setelah kita tahu 3 metode ini? Harusnya setelah kalian tahu metode ini, kalian itu sudah bisa menentukan mana SSD yang sesuai dengan kebutuhan kalian berdasarkan spek yang ditulis oleh pabrikan. Contoh, kalian adalah reviewer game yang sering install dan reinstall game. Yang besarnya itu bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan giga. Atau bahkan kalian seorang video editor yang copy paste file intense setiap harinya dengan besar filenya itu mencapai puluhan atau ratusan giga juga. Kalian pasti atau wajib mempertimbangkan nilai TBW atau DWPD pada SSD yang kalian beli. Tapi kalau kalian hanya menggunakan SSD untuk sistem operasi, menurut gue pribadi TBW atau nilai DWPD bisa sedikit dinommerduakan. Serta jangan lupa pertimbangkan faktor-faktor lain seperti kinerja, speed, kemudian merek, dan harga. Dan mungkin itu aja video kali ini tentang bagaimana cara memperkirakan endurance atau ketahanan SSD yang akan kita beli. Dan jangan lupa like and share kalau video ini bermanfaat. Gue Will dan sampai ketemu di video berikutnya. By the way, gue abis beli desmat yang menurut gue low budget tapi oke sih. Kita bahas setelah ini. Terima kasih telah menonton!